Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tips mengatasi pintu yang goyang karena ini teman-teman ya ada bagian yang sudah aus Oke bagaimana tipsnya simak terus videonya jangan kemana-mana ini adalah salah satu pengait pada mobil Grandmac untuk kunci pintu yang samping jadi teman-teman cara untuk melakukan pengencangan pintu itu eh macem-macem ya ini salah satunya yang bisa kita lakukan dengan sederhana adalah kalau kita lihat pengait di dalam ini kan sudah aus ini kita bisa melakukan memutar posisinya lock ini kita bukan locknya ya pengaitnya ini kita putar mungkin bahasanya kawal kali ya kita putar kita putar balik sehingga posisi yang di luar adalah yang posisi utuh jadi tidak membuat kerusakan yang lebih lanjut pada pintu geser ini langsung kita lepas teman-teman ya yang lepasnya menggunakan kunci L bintang menggunakan bintang langsung aja kita bukendorin teman-teman ya ya proses mengendorinya keras tadi cuman nggak saya video teman-teman ya nanti takut kelihatan powernya Oke ini saya lepas dilepas teman-teman ya lepas kemudian yang posisi luar tadi kan ini posisi luar ya sekarang kita rubah ke sisi dalam teman-teman ini kita rubah ke sisi dalam kita rubah ke sisi dalam Oke setelah itu kita proses melakukan pengencangan tapi teman-teman ya selain diputar gini jangan lupa juga dilakukan apa namanya pelumasan pelumasan pintu gesernya misalnya teman-teman menggunakan grease terus sering beropasi di area yang apa namanya yang kotor-kotor ya jangan biarkan grease itu terkontaminasi dengan kotoran kalau sudah kayak gitu grease nya diganti ya cara gantinya gampang dilapkan bensin setelah itu digrease ulang ini saya kencangin ya jangin ulang nah ini sudah saya kencangin teman-teman ya dengan guna kunci bintang sekarang kita proses penutupan ini kan agak keras ini ini nah teman-teman lebih hari ini lebih lebih kokoh untuk pintu gesernya dengan cara membalik lock pada di dalamnya itu lihat ya ini kering ini teman-teman ya kering kering rollernya kering bisa digrease ini juga agak kering nanti bisa dilakukan disemprotin WD dulu kalau mau digrease baru digrease Oke teman-teman sekian informasinya semoga bermanfaat vlog singkat-singkat ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati